selamat datang kembali ke channel zona forex dan sebelumnya saya akan membahas news yang akan rilis nanti malam seperti apa kondisinya dan pengaruhnya terhadap indeks dolar berserta XAUUSD gak lama-lama langsung aja kita bahas dan tentunya saya menggunakan forexvactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi nanti malam check it out untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam tanggal 29 September disini pukul 19.30 ya pertama ada core PCI price index ya disini high impact tentunya jadi kalau kita lihat data PCI price index ini dari previousnya ya ini 0,2% kemudian forexnya itu 0,2% jadi tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari data PCI price index ini sendiri jadi sebenarnya kalau data PCI price index ini adalah indikator inflasi ya yang digunakan oleh Federal Reserve untuk mengukur tingkat inflasi yang ada di Amerika Serikat tentunya PCI price index ini mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen termasuk biaya kesehatan dan pendidikan jadi ketika price index ini naik hal ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa sedang naik tapi sebaliknya kalau PCI price index ini turun jadi disitu memperlihatkan atau menunjukkan bahwa harga barang dan jasa sedang turun yang berarti ada deflasi atau penurunan terhadap inflasi dan kalau kita lihat perkembangannya dari data sebelumnya itu dari 0,2% dipredisikan sama ya tidak ada perubahan sebesar 0,2% tapi jika mana nanti kalau datanya itu menguat di atas 0,2% maka menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar karena dianggap inflasi semakin kuat seperti itu tapi kalau datanya nanti turun di bawah 0,2% maka mengidentifikasi bahwasannya inflasi terjadi penurunan itu melemahkan indeks dolar oke itu nanti pukul 19.30 tentunya itu adalah high impact ya dan pengaruhnya sangat besar kemudian pukul 21.00 disini ada revisi UOM Consumer Sentiment jadi kalau kita lihat apa sih revisi UOM Consumer ini ini merujuk pada perubahan atau pembaruan terhadap data indeks ya dan untuk mendapatkan informasi terbaru disini kita akan melihat apakah datanya ini ada perubahan atau tidak gitu nah kalau kita lihat dari previous ke forecastnya ini datanya tidak ada perubahan angkanya sama ekspektasinya juga sama jadi tidak ada perubahan maka ya kecenderungan daripada aktualnya nanti jika mana datanya sesuai dengan forecast tidak ada perubahan tentunya menurut saya untuk dampaknya pun ya tidak terpengaruh cukup signifikan intinya gambarannya disitu tapi kalau nanti aktualnya memperlihatkan angka di atas forecast baru disitu menunjukkan positif terhadap indeks dolar tapi kalau angkanya di bawah forecast maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar dan ini revisi UOM Consumer Sentiment nanti akan rilis pukul 21.00 jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk kondisi jadwal kalender ekonomi yang berpengaruh nanti terhadap indeks dolar kalau indeks dolarnya menguat ya biasanya terjadi XLUSD akan terjadi penurunan dan sebaliknya kalau indeks dolarnya melemah maka XLUSD akan terjadi penguatan oke sekarang saya akan membahas untuk indeks dolar dulu ya seperti apa kondisinya sore hari ini dan apakah nanti ada perubahan atau tidaknya sampai dengan sesi Amerika yang akan berpengaruh terhadap XLUSD oke langsung aja kita bahas kita lihat langsung aja di chart ya check it out oke untuk indeks dolar di time for 4 jam saat ini sudah masuk pada area rally base rally ya ini tadi sudah saya sampaikan di analisa indeks dolar dan perUSD ya di pagi tadi dimana saya memang memprediksi bahwasannya pergerakannya indeks dolar hari ini melemah ya dan saat ini sudah berada di area rally base rally ini yang akan menjadikan penentu sampai nanti kondisi pembukaan CCM Amerika kalau pergerakan di time for 4 jam ini terus menunjukkan aktivitas sampai pukul 18.00 membentuk impulsif bearish maka masih memungkinkan harga akan bergerak turun tapi saya memiliki batas area nya adalah di sini di bawah ini ya nah posisi ini di 105.867 jika mana posisi area ini terjadi penurunan seperti ini ya posisinya dan tidak terjadi breakout di atas daripada 105.867 itu menjadikan sebuah catatannya maka indeks dolar masih dalam kecenderungan bearish tapi kalau candle nya berhasil breakout close di atas 105.86 baru disitu menunjukkan aktivitas adanya bullish kembali itu sangat penting ya harus dipantau betul-betul dan kalau kita lihat di time for 1 jam apakah ada konfirmasi sampai dengan saat ini ya masih belum ada ya belum ada penolakan atau reversal candle masih membentuk pergerakan continuation ya penerusan di sini juga ada bearish engulfing di dalam trend bearish nya ada pun nanti coba dicek ya karena ini sudah masuk kepada area order block juga di dalam rally base rally ini ada area order block ya di sini dan sekarang sudah masuk pada area order block oke memang memungkinkan indeks dolar ini kembali lagi menguat ya masih bisa karena trend nya adalah trend bullish memang posisinya sekarang masih dalam tekanan seller yang cukup signifikan makanya kita lihat apakah nanti pukul 18.00 berhasil break di atas 105 atau tidak kalau tidak maka kita akan lihat candle berikutnya ya sampai nanti pergantian jam 10 ya jam 10 malam apakah berhasil break di atas daripada 105.88 kalau masih impuls beris ya maka menunjukkan aktivitas selanjutan penurunan sampai menguji 105.27 secara keseluruhan saat ini memang sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan intinya itu cuman menunggu konfirmasi yang kuat adanya pembalikan dari bearish untuk koreksi ini untuk melanjutkan kenaikan kembali di level yang lebih tinggi intinya seperti itu oke ya jadi ini posisinya untuk indeks dolar dan pengaruhnya terhadap XO seperti apa sekarang kita akan lihat untuk pergerakan XO USD di time frame 4 jam kita lihat dulu oke kita mulai di time frame 4 jam ya nah ini lanjutan daripada apa yang saya sampaikan tadi pagi Anda bisa lihat market membentuk sebuah konsolidasi meskipun hari ini terjadi penguatan yang cukup signifikan ya kalau kita ukur secara range pergerakan dari pagi tadi ya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sore hari ini sudah mencapai 11,02 dolar per troy ounce artinya sudah mencapai range rata-rata harian maksud saya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya memang memasuki range area kurang lebih 11,02 dolar per troy ounce dan candle terakhir tadi pergantian pukul 16.00 adalah candle impulsif bulis cuman yang menjadikan catatan tadi pagi sudah saya sampaikan ya kalau candle-nya ini berhasil break out close body candle di atas daripada 1.872.32 maka disitu menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan karena pergerakan dari 1, 2, 3, 4, bahkan ke 5 ini belum berhasil break membentuk hike baru di atas 1.877.05 jadi menurut saya kalau belum break di atas 1.877.05 masih memiliki kecenderungan bearish itu yang pertama dan menariknya ini adalah target yang akan diambil ya atau break dan tentunya nanti kita akan coba cari informasi di wilayah area sini ya kalau memang ada potensi yang bagus untuk sell momentum ya bisa dijadikan zona sell di area sini karena tren untuk SLUSD masih dalam kecenderungan bearish ya jadi cukup hati-hati buat teman-teman semua tapi tidak menutup kemungkinan memang kalau kita lihat tempran pajam ini belum ada konfirmasi yang cukup kuat intinya itu aja gitu kalau candle impulsive bearish ini di break out oleh impulsive bullish dan body candle-nya di atas close-nya ya di atas 1.872.32 berarti disitu sudah menunjukkan lanjutan kenaikan yang mungkin bisa bullish untuk koreksi yang lebih tinggi gitu loh itu gambarannya tapi sekarang coba kita lihat memang datanya seperti ini ya yang belum berhasil break di atas batas break out jadi masih dalam area inside bar yang cukup tinggi inside bar-nya ya saya katakan lagi ini cukup tinggi bearish-nya terakhir kemarin 19,50 dolar loh dalam pergerakan time frame 4 jam itu cukup tinggi sekali menurut saya jadi tekanan buyers-nya harus cukup kuat untuk mendorong membentuk high baru di atas 1.877.05 sekarang masih proses ya masih membentuk tekanan buyers masih kuat karena tadi kita lihat indeks dolar kan turunnya cukup signifikan sampai dengan hari ini cuman ya ini saya ulangi lagi indeks dolar saat ini sudah berada di area yang memiliki potensi akan terjadinya reversal atau pembalikan tinggal tunggu konfirmasi pembentukan candle-nya aja yang belum muncul intinya itu oke sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam untuk XAUUSD untuk time frame 1 jam ya disini ini pergerakan impulsifnya ya oke dan kemudian ini membentuk sebuah area konsolidasi di dalam area inside bar time frame 4 jam ini ada konsolidasi kalau saya saya tandain dulu seperti ini ya ini tahap awal aja ini tahap awal ini area konsolidasinya masih di dalam range candle tersebut oke kita tandain area itu ya itu area konsolidasinya apakah berhasil breakout di atas 1.873.89 kalau itu terjadi maka memungkinkan akan menuju target di posisi ini ya memang masih memungkinkan mengambil ini ya 1.879.46 tapi saya akan coba cari area 50% ya kita akan tarik dulu oke dari titik ini sampai dengan posisi bawah kita akan tandain kita coba ukur ya untuk naik ke sana memungkinkan enggak berapa dolar coba kita lihat target ke atas nah ini sih kalau menurut saya untuk safety entry sell di area golden level disini nih ini saya akan jadikan zona sell ya sebentar ini saya akan jadikan zona sell di area golden level ya di golden level sebentar ini akan saya jadikan zona sell saya pertama follow trendnya ini ya area sellnya oke ini follow trendnya disini zona sell dan kalau mau buy kalau saya pribadi saya akan ukur apakah berhasil breakout atau enggak tapi jarak stop lossnya harus dihitung ya apakah sesuai atau tidak untuk menuju area zona sell intinya disitu saya sih lebih kecenderung menunggu market bergerak menuju golden level ya kecuali memang ada ada potensi yang kuat impulsif bulis dan close di atas daripada batas area ini ya yang sudah kita batasin tadi 1877.05 kalau breakout di atas itu dengan impulsif yang sangat kuat breakoutnya sangat besar panjang candlenya memungkinkan akan menuju ke golden level karena range-nya memasuki di atas 20 dolar per troy ounce itu gambarannya ya gambaran saya seperti itu jadi saya akan tunggu di zona sell disini jadi kalau ada konfirmasi adanya bearish engulfing bearish pin bar 3 inside down saya akan sell dengan target minimal sampai mendekati area low yang terbentuk di hari kemarin dan ini saya mengingatkan buat teman-teman semua baik yang baru mengikuti zona forex atau yang sudah lama ya kalau yang sudah lama insya Allah sudah paham jadi gini ini yang saya sampaikan ini bukan signal ya ingat ini bukan signal cuman ini adalah trading plan saya saya memberikan informasinya disitu ada zona sell yang memungkinkan memiliki probabilitas yang sangat kuat jika ini perlu diperhatikan kalau saya entry memang saya selalu menunggu konfirmasi adanya candlestick pattern baik itu single pattern double pattern atau triple pattern kalau gak ngerti itu saya sudah buatkan videonya di edukasi di apa deskripsi ada cek aja disitu ya itu udah lengkap insya Allah untuk pembahasan press action oke jadi saya kalau gak ada konfirmasi candle saya gak akan entry kecuali saya memahami apa yang saya apa ya istilahnya risk managementnya saya paham pasti saya akan entry gitu tapi kan gak semuanya bisa seperti itu jadi harap dimaklumi disini bukan signal tapi informasi yang memang teman-teman harus cocokkan dengan trading plan masing-masing supaya tidak salah paham oke ya jelas ya supaya tidak salah paham makanya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya mengerti alur cerita apa yang saya sampaikan zona sell itu apa konfirmasinya seperti apa batas breakout batas area penting dan lain sebagainya supaya bisa dicocokkan dengan trading plan masing-masing tujuan saya video ini yang saya buat setiap pagi dan sore baik dari XOUSD per USD index dollar ini berharap bermanfaat buat teman-teman semua bukan ajakan untuk entry ya intinya disitu oke jelas ya jadi ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan bantu support channel zona forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari zona forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh now come back to my channel zona forex